Razzia balap liar kembali digelar kepolisian Polres Tuban di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Puluhan pemuda yang terbukti sebagai peserta balap liar pun berhasil ditanggap polisi. Tidak hanya itu, polisi juga menyitak kendaraan bermotor yang dipakai untuk balap liar. Razzia ini sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang merasa resah dengan adanya balap liar di kawasan mereka. Para pelaku balap liar ini pun langsung dibawa kemah Polres Tuban untuk diberi pembinaan. Selain itu, puluhan kendaraan bermotor juga disita polisi sebagai barang bukti. Ini sudah meresahkan masyarakat dan bahkan mengganggu lau lintas. Dia berani menghentikan kendaraan truk ataupun kendaraan yang lewat untuk melakukan balap liar atau ajang balap liar. Malam ini kita berhasil mengamankan sekitar 100 sepeda motor berikut dengan para pelakunya. Sebelumnya, tawuran antar pemuda sempat terjadi di area balap liar. Tawuran diduga karena ada salah paham antar peserta balap liar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV.